Dia adalah anak yang terlahir dari tanah. Seluruh badannya sangat kotor. Sepasang suami istri menemukannya. Di kakinya masih ada beberapa helai daun. Mereka sangat menyukai anak ini. Memutuskan untuk membesarkannya. Tapi ada masalah yang membuat mereka bimbang. Bagaimana dengan daun ini? Suami istri ini telah mengunjungi beberapa dokter terkenal. Tidak ada yang mengetahui apa penyebabnya. Mereka telah mencoba berbagai cara. Memetiknya dan mengguntingnya. Tapi walau bagaimanapun upaya mereka memotong daunnya, semuanya sia-sia. Suami istri ini menyerah. Mereka hanya bisa memakaikannya kaos kaki yang panjang. Menutupi daunnya. Dengan begitu, tidak akan dipandang aneh oleh orang lain. Ini film tahun 2012. The Odd Life of Timothy Green. Film ini mengajarkan kita banyak makna kehidupan. Anak ini setelah memakai kaos kakinya. Mereka menganggapnya seperti anak normal dan menyekolahkannya. Setiap hari anak itu memakai kaos kaki panjang. Kaos kaki telah menjadi identitasnya. Ketika bermain ke rumah temannya, dia tetap memakai kaos kakinya dan bermain di kolam renang. Hal ini telah membuat temannya mencurigainya. Seorang gadis melihatnya. Dia tertarik dengan perilaku anehnya. Anak itu tak sengaja jatuh ke dalam air. Bersama kaos kaki panjangnya terjun ke dalam air. Di saat berbahaya ini, gadis itu langsung terjun ke dalam kolam. Dia menyelam dan melihatnya tak berdaya. Anak itu mengiranya akan menyelamatkannya. Tapi tak disangka. Gadis itu membuka kaos kakinya. Rahasia anak ini terbongkar. Dia langsung menendangnya. Mereka kembali ke permukaan air. Anak itu tidak meminta maaf padanya. Gadis itu juga tidak pernah berbicara padanya lagi. Mereka berpisah begitu saja. Beberapa hari kemudian, gadis itu bertemu dengan anak kecil. Dia mendorong anak ini ke pohon. Menyuruhnya melihat bekas lukanya. Pada awalnya dia tidak berani lihat. Hingga akhirnya dia melihat bekas merahnya. Dia menyadari. Ternyata tubuh gadis memiliki kekurangan. Gadis berkata dia tidak pernah merasakan rendah diri. Ini bahkan tidak dirahasiakan olehnya. Saat ini, anak kecil tertarik dengan gadis di depan matanya. Percaya diri yang tinggi datang dari kekuatan diri. Anak kecil mempelajari suatu hal dari gadis ini. Sejak saat itu mereka menjadi teman baik. Mereka bermain bersama. Mengendarai mobil. Pulang bersama. Hari itu daun di kakinya telah gugur. Dia melihat daunnya. Dan merenung. Setelah pulang, dia meletakkan daun ini ke dalam amplop. Kemudian mengirimkannya ke gadis itu. Ini adalah helai daun pertama di kakinya. Tetapi yang tidak diketahui oleh semua orang. Jika semua daun di kakinya gugur. Dia mungkin akan meninggal dunia. Tak lama kemudian, berita buruk telah tiba. Paman pria ini sudah hampir meninggal. Sebelum kepergian pamannya. Mereka membawa anak itu menjenguknya. Mereka melihat pamannya di atas kasur. Setiap orang merasa sangat sedih. Mereka teringat kenangan masa lalunya. Paman merasa sangat menyesal. Setelah pasangan ini pergi. Mereka membiarkan anak itu berada di samping pamannya. Kenangan mereka tidak banyak. Kebersamaan mereka adalah kenangan yang paling bahagia. Perkataan anak ini membuat paman tertawa dengan gembira. Mereka mengobrol sangat lama. Paman yang sudah lama tidak terlihat gembira seperti itu. Istri pamannya berkata seperti itu di luar kamar. Aku tak menyangka masih bisa mendengar suara tawanya. Ketika seseorang akan meninggal. Tidak selalu harus sedih. Mereka juga bisa gembira. Orang tuanya mempelajari suatu hal dari anak itu. Saat ini daun di kaki anaknya gugur. Dia memberikan daun ini kepada paman yang meninggal. Hari ini dia datang ke sekolah. Mereka membawa anaknya mengikuti ekskul futsal. Pelatih melihat tubuh anak ini dan berkata. Anak ini terlalu kurus. Tidak bisa mengikuti pertandingan. Orang tuanya tidak punya pilihan. Mereka memohon kepada pelatih untuk memberikannya kesempatan. Setelah berpikir lama, pelatih memutuskan untuk menguji anak itu. Mereka tiba di lapangan. Setelah beberapa kali memberinya kesempatan. Namun pada akhirnya tetap gagal. Kegagalannya ditertawai oleh para atlet di sampingnya. Tak disangka. Di setiap kali dia gagal. Dia tetap bangkit dan tersenyum. Pelatih bertanya mengapa dia tersenyum. Anak itu menjawabnya. Saya bisa menendang lebih baik. Karena perkataan ini. Pelatih mengizinkannya mengikuti ekskul. Sesampainya di rumah, anak itu terus berlatih tanpa henti. Akhirnya dia menemukan teknik menendang bola. Di dalam pertandingan futsal. Meskipun pertandingan berjalan dengan lancar. Tapi anak itu diatur pelatih untuk terus menunggu. Tugasnya adalah memberikan air kepada semua orang. Dia tidak mengeluh apapun dengan tugasnya. Anak kecil tidak memiliki kesempatan untuk bertanding. Hal ini membuat orang tuanya kecewa. Mereka terus meminta kesempatan ini kepada pelatih. Tapi pelatih tidak menyetujuinya sama sekali. Di akhir pertandingan. Ada seorang atlet yang terluka. Sesuai dengan aturan pertandingan. Tim harus mengganti orang. Kesempatan ini diberikan kepada anak itu. Saat anak itu memasuki pertandingan. Pelatih memberitahu anak kecil untuk berdiri di lapangan saja. Karena pelatih sama sekali tidak percaya kemampuannya. Anak kecil menuruti perkataan pelatih. Bola dioper di bawah kakinya. Anak kecil memandang ke sekitarnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak bisa terikat oleh pelatih. Anak kecil langsung membawa bola ke depan gawang. Kelincahannya yang tidak terkalahkan oleh anak lain. Membuat pelatih yang memandang rendah merasa kaget. Pelatih sadar bahwa dia meremehkan anak ini. Dia mulai berteriak mendukung anak ini. Anak ini pun semakin semangat. Tendangannya langsung memasuki gawang. Seusai pertandingan. Sehelai daun di kakinya gugur lagi. Dia memberikan daun ini kepada pelatih. Karena itu pelatih menyadari suatu hal dari anak ini. Kehidupannya telah berlalu sehari demi sehari. Suatu hari mamanya membawanya ke rumah bosnya. Bos mamanya adalah seorang wanita perkasa. Hari ini adalah ulang tahunnya. Dia mengeluarkan lukisan dirinya di depan teman. Tapi ada seseorang berkata. Lukisannya sedik mirip dengannya. Setelah mendengar perkataan itu. Bosnya tiba-tiba merasa tersinggung. Perlu diketahui lukisan ini dilukis oleh pelukis terkenal. Dia mengerti bahwa anak kecil biasanya tidak berbohong. Sehingga dia bertanya pada anak. Apakah lukisan itu mirip dengannya? Dengan polos dia berkata tidak begitu mirip. Dia berkata dirinya bisa melukis lebih baik. Mendengar perkataannya. Bos itu sedikit marah. Dia memutuskan untuk menyuruh anak itu melukis dirinya. Melihat apakah perkataan anak ini dapat diwujudkan. Dengan hati-hati anak ini mengambil pensil dari bos. Pertama dia melepaskan rambutnya terlebih dahulu. Kemudian mulai melukis di kertas. Ketika dia selesai lukisannya. Semua orang tidak berani memberikannya kepada bos. Tapi bos merampasnya. Bos melihat dengan teliti. Anak itu menggambar sebuah kumis. Walau lukisan ini tidak sempurna. Tetapi sangat berharga. Ini pertama kalinya bos melihat wajah nyatanya. Karena biasanya tidak ada yang berani berkata jujur padanya. Hanya menghibur dan memujinya. Karena kejujurannya. Bos ini telah melihat hal yang berbeda. Akhirnya anak ini menempelkan daun yang gugur pada lukisannya. Dia memberitahu bos nilai tinggi dari kejujuran. Beberapa hari kemudian. Anak itu mendapat sebuah kabar. Karena penjualan yang kurang baik. Pabrik pensil milik ayahnya. Mungkin akan bangkrut. Karena itu keluarganya mungkin akan mendapat masalah ekonomi. Setelah anak itu mengetahuinya. Dengan polos dia mengatakan suatu hal yang tidak bisa dijawab oleh orang tuanya. Kenapa tidak membuat jenis pensil yang baru? Perkataannya tidak bisa dijawab orang tuanya. Karena mereka tahu. Membuat pensil jenis baru sangatlah sulit. Tapi apakah hanya karena sulit sehingga mereka menyerah untuk berusaha? Orang tuanya tidak ingin diremehkan anaknya. Sehingga mereka memutuskan untuk mencoba membuat pensil yang baru. Setidaknya menunjukkan kepada anaknya. Bahwa mereka telah berusaha. Mereka segera mendesain penampilan pensil. Karena mendapatkan inspirasi dari kaki anaknya. Mereka menambahkan cairan daun ke dalam bentuk polanya. Tak lama kemudian. Pensil yang mirip seperti daun telah dibuat. Mereka tak menyangka mereka mampu membuat pensil baru. Inspirasi ini datang dari anaknya. Sesuatu yang tidak pernah dicoba. Bagaimana bisa tahu hasilnya akan seperti apa? Ayahnya mengantarkan pensilnya ke atasannya. Sebulan kemudian. Pabrik ayahnya hidup kembali. Sebuah perusahaan yang lebih besar merekrut pabrik pensil ini. Ketika ceunya mengumumkan akan memproduksi pensil baru ini. Keluarga mereka sangat gembira. Namun tak disangka. Atasannya mengumumkan bahwa dialah yang membuat inspirasi ini. Mendengar perkataan ini. Anak itu langsung naik ke atas panggung. Mengatakan ini adalah inspirasi ayahnya. Atasannya mulai menutupi kebenaran. Ketika ceunya bertanya apa inspirasi dari produk ini. Atasannya tidak bisa menjawab. Dan ayahnya mengatakan asal-usul dari inspirasi ini. Mereka memperlihatkan kaki anaknya. Dia berkata daun di kaki anaknya. Yang menginspirasi dirinya. Ketika semua orang memperhatikan kaki anaknya. Saat ini hanya tersisa satu helai daun. Akhirnya terbukti. Pensil ini ditemukan oleh ayah anak ini. Sesampainya di rumah. Orang tuanya merasa kaget. Di kakinya hanya tersisa sehelai daun saja. Akhirnya anak itu mengatakan kebenarannya pada mereka. Ternyata ketika semua daun gugur. Nyawanya juga akan berakhir. Dia memberikan daun terakhir kepada orang tuanya. Dari anak ini. Mereka telah mempelajari banyak hal. Dan akhirnya anak itu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian. Mereka mengadopsi seorang anak lagi. Tapi kini mereka telah mengerti. Bagaimana mengajari seorang anak. Film ini adalah film keluarga yang hangat. Dia memberi tahu kita. Kadangkala anak adalah guru terbaik kita.